Kenapa negara Mesir dan Yordania menolak kehadiran pengungsi dari Palestina? Sejarah Palestina sudah terbelah dua yang dikelilingi oleh kependudukan Israel. Palestina lebih barat dengan ibu kotanya Ramallah dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Sementara di sebelah selatan Jadul Gaza dikuasai Hamas. Akibat Hamas menyerang kesalahan pada 7 Oktober tahun 2023, Israel membalas dengan menyerang Gaza dan meratakan pengunggungan Gaza dan membunuh penduduknya lebih dari 1.300 orang. Ribuan penduduk Palestina di jalur Gaza yang masih tersisa diusir dari DR Utara dan berjalan kaki ke jalur selatan sampai di Rapah yang berbatasan dengan usir. Namun, Mesir tidak bersedia menampung pengungsi Palestina. Demikian juga Yordania yang berbatasan dengan Palestina Israel. Alasannya adalah dengan kejadian berpuluh tahun lalu, penduduk Palestina pernah diusir dari tempat pemukimannya. Akibatnya, tanah yang ditinggalkan dijadikan pemukiman Yahudi. Jika ingin mengungsi, dipilih kejadian utara, tempat pemukiman Yahudi atau ke tempat Palestina di tepi barat yang dikuasai Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Hal ini menjadi dilema bagi pengungsi Palestina yang sudah kelelahan, kelaparan, dan kehausan. Minggu, setelah tertahan di Rapah, Israel membolehkan masuk bantuan kemanusiaan terbatas masuk ke Palestina. Bagaimana selanjutnya perang Hamad Israel? Kita tunggu berita selanjutnya. Wallahualamishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.